selamat menikmati disini saya ingin memafarkan tentang penelusuran kepustakaan yang diantaranya yaitu yang pertama batasan tinjauan pustaka yang kedua kegunaan tinjauan pustaka yang ketiga isi dari tinjauan pustaka yang keempat cara penelusuran kepustakaan kemudian yang pertama batasan tinjauan pustaka batasan tinjauan pustaka yaitu salah satu kesulitan dalam penulisan tinjauan pustaka adalah bagaimana menyimbangkan secara tepat dan benar antara penggunaan kutipan karya orang lain dan komentar atau evaluasi dari peneliti saat peneliti sedang mengkaji pustaka yang dibacanya harusnya ia memperhatikan prinsip-prinsip berikut yang prinsip tersebut ialah yang pertama pustaka berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dipulisnya yang kedua menjelaskan apa yang menjadi aspek dari penelitian yang dilakukannya yang ketiga sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilaksanakan dan teori yang dipilih harus berkaitan dengan topik yang diteliti yang keempat dalam mengutip meringkas dan menisip tesis karya orang lain kita memberikan penghargaan dengan cara menyebutkan sumber yang kita kutip tersebut secara tepat kemudian yang kelima mengembangkan argumentasi yang kuat dan saling berkaitan yang keenam inilah yang terakhir yaitu menjelaskan konteks penelitian saat ini baik secara nasional, regional, maupun internasional kemudian lanjut kepada pembahasan kedua yaitu kegunaan tinjauan pustaka disini kegunaan tinjauan pustaka menurut Lady pada tahun 1997 pada halaman 71 yang pertama mengungkapkan penelitian yang mirip dengan penelitian yang kita lakukan seperti yang diperlihatkan cara-cara penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya yang kedua membantu memberi gambaran tentang suatu metode atau teknik dalam penelitian yang berisi permasalahan serupa yang kita hadapi yang ketiga mengungkapkan sumber data yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya yang terakhir yang nomor empat adalah mengetahui peneliti-peneliti yang karyanya sangat penting dengan masalah yang kita hadapi yang kelima yaitu menunjukkan kedudukan penelitian yang kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan yang keenam mengungkapkan ide atau gagasan serta pendekatan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya yang ketujuh membuktikan keaslian penelitian yang delapan mampu menambahkan percaya diri kita pada topik yang akan kita pilih karena telah ada pihak lain yang sebelumnya sudah tertarik dengan topik tersebut kemudian kegunaan penelusuran pustaka menurut Kestetar dan Heisseler pada tahun 1984 pada halaman 38-43 yaitu yang pertama mengkaji sejarah permasalahan yang kedua membantu pemilihan prosedur penelitian yang ketiga mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang keempat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu yang kelima menghindari duplikasi penelitian yang keenam menunjang perumusan permasalahan yang ketiga yaitu isi dari tinjauan pustaka yang pertama pendahuluan biasanya ditunjukkan peninjauan dan kriterian penetapan pustaka yang akan ditinjau yaitu dapat diungkapkan dengan sederetan pertanyaan keingin tahuan yang kedua pembahasan pembahasan disusun sesuai organisasi yang telah ditetapkan dalam bagian pendahuluan pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan keterbatasan bahwa tidak perlu semua pustaka dibahas dengan kerincian yang sama yang ketiga kesimpulan kesimpulan atau juga ringkasan yang menjelaskan semua tinjauan pustaka tersebut kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu cara penelusuran tinjauan pustaka cara penelusuran tinjauan pustaka yaitu menurut keresual merekomendasikan yang pertama mulailah dengan mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian yang kedua kunjungilah perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi-materi referensi seperti jurnal dan buku yang ketiga cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian yang keempat bacalah sepintas kesimpulan artikel atau bab-bab dalam buku lalu salinlah bab-bab atau artikel yang relevan dengan topik yang kita buat kemudian yang terakhir adalah mulailah merancang peta literatur pada saat mengidentifikasi literatur terkait disini terdapat lima langkah dalam penulisan tinjauan pustaka diantaranya yaitu yang pertama mencatat disini peneliti mencatat semua data yang terdapat dalam asal informasi yang kedua mengiktisar peneliti harus memahami intisari makna isi buku atau sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yang ketiga yang ketiga mensintesis peneliti menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan yang telah dikutip dalam klasifikasi pembahasan yang benar yang keempat menganalisis secara umum yang dimaksud tersebut yaitu peneliti mampu memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil yang jelas antara bagian-bagian tersebut kemudian yang terakhir menganalisis secara tajam peneliti melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil karya penelitian sebelumnya dan juga hasil karya peneliti sendiri inilah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang penelusuran kepustakaan mohon maaf jika dalam dalam materi ataupun dalam pengucapan saya terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih telah menonton semoga yang saya sampaikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh